Oke baik, selamat pagi sore malam teman-teman semuanya Agak deg-degan hari ini Ini sebetul lagi besok di hari Minggu Ya ini Respa akan bertanding Di kandangnya Haipas di Gimchon sana Ini saya udah beli tiketnya Ini besok nonton dengan teman-teman Ini besok hari Minggu, jadi saya ajak teman-teman untuk nonton Mendukung Mbak Megawati ya Di Gimchon sana Yang kedua, ini berita yang mengejutkan juga datang dari Haipas Sebetulnya sih ini sudah bisa diprediksi dari kemarin ya Untuk pemain quarter asianya Unite, itu memang hari ini udah Diberhentikan Diberhentikan gitu, dan diganti dengan pemain lain Ini sekarang masih mencari Bukan hanya Pink Spader aja Bukan hanya Haipas aja, tapi Pink Spader juga sudah ya Pepper kemarin juga serupa Mengganti untuk pemain Asingnya ya Itu jabik diganti oleh pemain dari Amerika Dan sekarang Haipasnya Ini akan mencari quarter asia Itu kira-kira siapa? Ini nanti tinggal Menunggu informasi resminya Berikutnya teman-teman semuanya Tadi kita melihat ya pertandingan yang cukup mengejutkan ya Ya ini Haipas perlawanannya ngeri banget Hampir menang Reset ketiga itu 3-1-2-9 Wow, luar biasa Ini kepikiran gitu ya Maksudnya tuh Resback tuh nanti pikirnya gimana ya? Wah ini kemarin soalnya Ketika ketemu IBK tuh memang ada banyak sekali error ya Mungkin teman-teman bisa memahami Dari seternya, terus dari norannya Dan banyak faktor lah ya Yang udah nonton pertandingannya Dan ini juga menimbulkan banyak reaksi Atau kritikan Dari para penggemar Resback disini Di Korea Banyak orang Korea yang mengatakan Di forum Memberikan kritikan dan masukannya Ini besok lah ya Coba saya update Tapi untuk hari ini Ini adalah data Untuk pertandingan hari ini ya Hyundai dengan Haipas Wah, aku udah deg-degan ini teman-teman semuanya Ini untuk dari minggu besok Hanya bisa berharap Semoga nanti Resback itu Errornya gak banyak Kalau bisa jangan sampai error ya Servisnya jangan sampai error Pokoknya Hindari error lah Aduh can Soalnya ini Haipas Bagus tadi teman-teman semuanya Gak nyangka banget loh Ini nonton tadi Wah Gak kebayang ini ya Semoga saya nanti Resback bisa mengatasi itu ya Dan bisa memenangkan Laga besok di hari minggu Ini sekarang di forum gitu ya Di Never Ini netizen Korea Ini banyak yang tidak menduga Haipas sudah mulai bangkit ini Haipas sudah mulai bangkit Dan tadi dari pendukung Haipas Juga banyak yang memberikan komentar-komentarnya Dan meyakini besok akan Menang dari Resback Dan pendukung Resback juga serupa Ini soalnya Dari kemarin ini Haipas agak low profile Tapi hari ini Wow Keberakannya luar biasa Kita gak menyangka ya Akan memberikan perawanan yang Seketak itu Untuk Hyundai Bahkan sampai Hyundai kewalahan itu Di set ketiga itu Itu kelihatan banget Set terakhir juga serupa ya Teman-teman semuanya Nah ini adalah berita Mengenai pemecatan Atau pergantian ya Ini nanti gak tau Siapa yang mau masuk Untuk di Haipasnya Diambil dari mana Dari negara mana Pasalnya untuk kuartal Asia Kemarin kan teman-teman sebelumnya Beratau itu siapa aja Nanti kita tunggu aja Berita terbarunya Dari Haipas Apakah nanti Pemain Asianya Akan ketemu Langsung di Resbacknya Atau apa gitu ya Soalnya ini masih ada jeda waktu Sekarang hari kami Cuma satu minggu Tiga harian Masa harian gitu ya Kalau dari segi istirahat Memang Resback agak diuntungkan ya Jeda istirahat sehari Tapi kalau Haipasnya ini kan mepet ya Ini hari ini udah bertanding Lima set Nanti kalau hari minggu Kemungkinan masih Masih capek lah ya Pemain Haipas mungkin masih capek Soalnya sekarang tuh udah lima set Mungkin pemainnya lagi pada capek Ini Resback diuntungkan Dari situnya ya Jadi jeda waktu istirahatnya Jadi Resback lebih lama Nah sahabat semuanya Kita jujur aja Nggak bisa berkata banyak Cuma ingin selalu mendukung Mbak Megawati yang istri ya Di Korea sini Baik menang atau kalah Tetap mendukung dan men-support ya Ini saya juga udah ngajak teman-teman Tadi udah di-confire Udah di-calling-calling Ayo besok minggu nonton Ini Alhamdulillah Sudah banyak Di lingkungan pabrik sini ya Di tempatku ini Sudah banyak yang besok Badi datang Di hari minggu Pokoknya Kita support selalu lah ya Mbak Megawati Jujur untuk semuanya ya Ini masih agak khawatiran Saya teman-teman Mencakap khawatir Semoga sih nanti Resback besok Jangan sampai lah ya Ada error-error lagi Aduh jen Terus juga masih Yang masih riskan itu adalah Dari pertahanannya ya Itu noran itu Aduh jen Ini masih Kurang maksimal ya Ini makanya Kemarin waktu Ketemu IBK itu kan Ada datanya disitu Wah Ini makanya untuk Kotko Ejin Semoga besok lah ya Ada Strateginya gimana Untuk Menghadapi Hepas Dan kita hanya Sebagai penonton Fan Penggemar Hanya bisa mendoakan Supaya nanti Resback bisa Sukut-sukut bisa Sabu bersih Ke pertandingan-pertandingan Berikutnya Oke teman-teman semuanya Bawa doanya ya Semoga nanti besok Hari Minggu Resback bisa mendapatkan Poin 3 ya Bisa menang Ketemu di Hepas Di Kimchon ya Nanti Kita datang sana Dan kita support Dan mendoakan juga Supaya Mbak Megawati Saya nanti Saya diberikan Kesehatan selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Untuk teman-teman semuanya Pendukung Resback Dimanapun berada Terima kasih